Alhamdulillah, yang pertama saya ucapin Alhamdulillah, yang disyukur atas apa yang Allah berikan kepada kami untuk keluar. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari media yang selalu setia mengikuti kami dari awal hingga hari ini. Alhamdulillah, acara kita pengajian saya dan Pena menuju hari H berjalan dengan lancar dan hikmat. Dihadiri oleh keluarga iti, sahabat dan dekat yang juga Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berjalannya acara ini. Dari Sudomisya Rumpa tidak terlepas juga dari bantuan prioritas kita, ada dari NOS, ada Mbak Lisa, ada Ale yang sudah support kita dengan timnya yang begitu profesional dan bekerja keras dalam waktu kurang lebih dari 24 jam. Kita sampai, karena start dari jam 12 malam ya masalah gitu. Jadi terima kasih banyak ya Ale, masih bisa disini ya Alhamdulillah acara kita, doa, tausia, terus juga suhu teman minta doa yang sudah berulang kali. Tapi setiap kita minta doa itu, rasa hari itu selalu ada karena insya Allah saya dan Pena itu bertepannya sudah selalu memuliakan kedua orang-dua kita. Dan kalau boleh, kalau boleh juga disini saya ingin mengklarifikasi beberapa hal ya teman-teman sekalian bahwa dari awal hubungan saya dan Pena ini tidak ada yang menjodohkan sama sekali. Jadi memang mungkin ada yang menjodohkan tapi tidak menjodohkan karena apapun itu, siapapun itu tidak ada yang bisa memaksakan gendak sayang maupun Pena. Jadi ya kita berdua rasa cinta, rasa sayang terjadi begitu saja atas gendak dan sebizin Allah SWT. Yang kedua juga saya ingin meluruskan beberapa hal yang terjadi dalam beberapa minggu ini atau beberapa hari ini yang banyak sekali orang menanyakan kepada saya, baik saudara, sahabat, kerabat, apakah acaranya tetap jadi karena berita yang beredar di luar sana mungkin membuat shock dan kaget beberapa orang. Tapi Alhamdulillah sekarang saya klarifikasi bahwa saya dan Pena insya Allah acara apapun kita akan tetap berjalan seperti yang sudah kita rencanakan dari awal. Dan saya juga disini mau menyampaikan dan meluruskan bahwa saya, khususnya saya, tidak ada atau tidak berhitung kepada WHO manapun untuk acara wedding saya dan Pena. Juga saya mau menuruskan bahwa pihak dari keluarga Pena, khususnya Mami Ayu, tidak pernah mempermasalahkan acara lamaran waktu itu terlebih masalah hujan. Jadi tidak ada sama sekali Mami Ayu berkata yang tidak-tidak atau Mami Ayu mempermasalahkan hujan, kasihan Mami Ayu, orang tua, jangan dibuat berita yang sedemikian rupa. Mungkin itu saja yang beberapa hal yang saya ingin klarifikasi, meluruskan lah. Kalau dari Bapak ini, temanya seperti itu temanya? Kali ini pengajian memakai kapal, orang hijau. Alhamdulillah, ini aku juga ingin memperkenalkan wedding organizer kita yang baru, yaitu MOUS.EWP. Jadi, Alhamdulillah kita benar-benar punya chemistry yang sama ya, bahwa Insya Allah acara ini benar-benar bisa tersenggara dengan baik, benar-benar dengan satu, apa ya, tim yang seperti keluarga ya, teamwork. Kita memang baru kenal, tapi Alhamdulillah mereka tidak tahu betul apa yang kita inginkan. Kita juga gak ingin yang aneh-aneh, tapi seperti yang tadi dilihat, semua berjalan dengan tushu, apalagi tadi kemajian kan memang jujur nih, kita ini persiapannya itu cuma sekali. Gak nyampe, dari yang gak ada kostum yang seragam ya, karena kita udah pusing sendiri urusan Bali ya. Kemudian sampai dekorasi, sampai catering, sampai goodie bag, itu benar-benar bisa terselenggara dan ada dengan tepat waktu, karena nois good. EWP, jadi makasih banget nih, Lisa dan juga, untuk kerjasamanya luar biasa, aku tadi malam udah gak bisa ikut meeting, karena udah bedu berat, dan Insya Allah juga nois.ewp akan membantu kita di Bali, karena ternyata Alhamdulillah, tapi kita udah cek juga, Alhamdulillah banyakan datang nih, termasuk Bupati Jemberana sendiri, sebagai tamu kehormatan, dan juga teman-teman lain, dan keluarga, Insya Allah besok kita akan subuh pergi ke Bali. Jadi benar-benar nih, kalau gak ada nois.ewp, mungkin kita gak kembar gak bagus begini, termasuk videografer, fotografer, ya pokoknya yang perintil-perintil tuh, ya udah dikerjakan. Dan yang terpenting, dua keluarga ini bener-bener sekarang intimen banget, bisa saling silaturahim, saling mengenal satu sama lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you. Sama-sama. Pokoknya sukses buat us dari EWP, yang bener-bener kerjanya. Dan kita kayaknya gak perlu ngomong, dia udah tahu apa yang kita buat saatnya, luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan yang persiapan, persiapan pernikahan sendiri di Bali sudah? Nah ini yang coba, mungkin dari EWP. Persiapan sih untuk vendor semuanya sudah, Alhamdulillah, sudah 90%. Tinggal teknisnya nanti kita ada technical meeting itu tanggal 6. Jadi karena emang ini, Tante Vena nih sibuk banget dan Alhamdulillah banget percaya sama kita, jadi kita kerjanya enak. Jadi apapun yang kita kerjain, selama Tante Vena sama Anferinya mempercayakan, insya Allah jadi kedepannya gampang gitu. Untuk vendor semua insya Allah sudah disiapkan, ada beberapa yang dari Jakarta, ada beberapa juga yang memang sudah dipersiapkan di Bali, vendor dari Bali. Jadi insya Allah untuk persiapan sudah 90%, tinggal kita teknisnya nanti technical meeting tanggal 6 di venue. Mbak Tante Vena, mungkin alasan ganti WL seperti apa? Ya mungkin. Yang tadi, sebenarnya kalau dengan yang emang kita sudah ada kesepakatan ya, memang dari kedua belakang kita. Jadi kita mungkin, apa ya, saya dengan Lisa dengan Alini, ya seperti tadi Lisa jelaskan dan Mbak Finas sudah dijelaskan. Mereka tahu mungkin kayak ibaratnya gini, apa yang ada di isi arti dan pikiran kita tuh mereka sudah bisa tebak semua. Alhamdulillah. Jadi ya, Masya Allahnya mereka persiapannya tuh less than 6 hour, kurang dari 6 jam itu membuat acara yang sedemikian rupa, sampai di Bali juga. Kalau memang saya khususnya dengan karena ini kita sibuk terus admin buat itu ya. Ya, untuk numpang nikah. Tau A, surat rekomen, terus surat cantin, sertifikat bayang nikah. Notaris, janjian peran nikah. Kan harus dibawa semua ya. Semua kita harus bawa berkas aslinya. Cincit kawin juga alhamdulillah, kemarin merek cincit kawinnya. Saya juga mau meluruskan nih, yang mengenai masalah cincit kawin ya kan. Soalnya beritanya juga sempat gak enak gitu loh. Jadi saya tuh sama Vena nih dari awal tidak pernah expect acara yang sedemikian rupa. Wahnya gitu loh. Karena memang kita dari awal tuh sangat sederhana sekali. Kita yang penting tuh akartikahnya berlangsung dengan sakral, hikmat, dua keluarga saling mengenal, saling support dan mendoakan. Jadi ya itulah tadi yang di awal saya jelaskan bahwa akhir-akhir minggu ini tuh banyak berita yang sedemikian rupa, simpang senior. Jadi saya hanya menguruskan. Terlebih bahwa memang untuk acara nikah ini alhamdulillah banyak sekali yang ampusias sebenarnya. Termasuk cincin kawin. Ya termasuk cincin kawin itu yang sudah menghubungi saya. Cuma karena pada waktu itu kita menghormati dari pihak DO, ya kita ikut arahan DO yang waktu itu menangani kita. Dan alhamdulillah kemarin juga cincin kawin itu persiapan grafir aja cuma berapa hari ya? Tiga hari atau empat hari. Hari keempat udah diambil. Jadi mereka tuh memang udah siapkan dan itu hanya satu dibuat khusus untuk kita. Satu model, satu pasangan itu ya tentunya. Tidak ada lagi sama alhamdulillah. Tidak ada lagi sama alhamdulillah. Tidak ada lagi sama alhamdulillah. Jadi udah clear semua. Makanya kita bersyukur bahwa semuanya yang tadinya mungkin kita agak takut juga ya kalau ganti wedding organizer. Yang mana pasti ternyata Allah banyak banget memberikan kemudahan. Semuanya malahan lebih terarah, lebih terukur ya. Semuanya lebih bagus. Dan penting sih buat saya klarifikasi bahwa memang kan jadi kita itu tidak, saya khususnya sama Vena tidak pernah berpikir negatif terhadap orang lain. Kita juga tidak mau menjudge orang lain. Tapi kita disini khususnya saya hanya meluruskan apa yang beredar selama minggu ini, beberapa minggu ini. Ya mungkin untuk kita berdua itu sangat tidak enak. Juga bagi dua lah pihak keluarga itu sangat tidak enak. Apalagi yang saya dibilang ada hutangnya sekian ratus juta itu semua gak ada. Gak ada. Saya jamin itu gak ada semua. Tapi kita tetap berterima kasih dan berapresiasi Madinah dalam hal ini. Untuk Elma, Dian, untuk semua yang telah dikerjakan selama ini buat kita berdua. Kita tetap mengucapkan terima kasih. Tetap mengapresiasi. Mudah-mudahan tetap silahkirannya akan tetap berlanjut. Untuk acara kita di sana itu bakal live video langsung TV gak? Enggak. Kayaknya di Youtube channelnya Vena miring gak ada deh. Live streamnya. Enggak ada TV. Karena kan kita sih gak. Atau siapnya dia. Enggak lah kita yang penting pokoknya nanti di Bali. W.O. juga udah siap. Karena kan juga gak agak gede sih tempatnya. Tapi intimate gitu acara dia. Karena memang dari awal kita tuh hanya. Ya sudah tanya aja sih. Kita gak mau yang bagaimana. Karena kita juga menyesuaikan dengan. Karena sekarang kan Covid itu lagi tinggi. Kita juga gak mungkin menggelar festa yang mengundang ratusan orang. Atau bagaimana gitu ya. Jadi kita. Nomor satu prokes itu sangat ketat. Kedua. Kita memang membatasi semuanya. Karena kan permintaan juga dari pihak keluarga. Karena pihak keluarga kan banyaknya sudah sepuh gitu ya. Jadi. Mereka. Pertama kali yang mereka tanya adalah. Prokesi gimana. Berapa orang udah. Outdoor ya. Outdoor. Jadi ya kita. Kita mengikuti apa yang sudah dianjurkan. Dan dikeluarkan peraturan yang ada selebritas. Khususnya pemerintah setempat di sana nanti ya. Mungkin bakal mengundang siapa aja dari kalangan selebrity ini? Ya yang pasti kalangan selebrity ada Feral. Ada Atta. Ada. 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 Ada Atta Halilintar. Ada Atta lah. Anak sendiri ya. Cuma yang lain-lain ya kayak. Happy Salma yang ada di Bali ya. Tamara Brezinski. Pokoknya teman-teman artis yang sekarang udah bermukim di Bali. Kita undang. Ya pasti keluarga pula. Keluarga itu kan orang Bali. Cuma kalau teman-teman ya Abi atau teman-teman aku yang memang mau niat ke Bali juga ada beberapa. Ya mudah-mudahan deh semuanya. Kita sih lebih mengkhususkan memang kepada keluarga ya. Keluarga. Keluarga pihak. Insya Allah sih dari keluarga dari saya dan Vena itu akan berangkat nanti. Ada yang besok ada yang tenggelam. Ya. Ya.